Serigala terakhir season 2 menceritakan tentang tokoh Alex kita itu dibikin tegang di setiap episode tegang, kok agak ambigu ya lagi pula di dunia nyata gangster itu kan biasa ya, ngomong anjing, bangsat tapi kalau udah berantem, buh brutal itu singa Afrika, kalau ketemu dia jemput terbalik pasti Halo bro, selamat datang di Coci TV channel yang mereview film dari sudut pandang orang calo di video kali ini gue mau ngebahas seris Indonesia yang lagi tayang di OTT sebenernya banyak ya, seris lokal itu yang bagus tapi sayangnya gak ketangkep sama radar penonton nah salah satunya yang kita bahas sekarang nih judulnya Serigala terakhir season 2 halo, kami dari duo Serigala itu duo Serigala, maaf salah yang bener ini nih Serigala terakhir season 2 mulai tayang 17 Agustus 2022 kemarin dan baru aja selesai nih 21 September kemarin jumlah episodenya ada 8 pemerannya ada abimannya Arya Satya, tapi disini dia gak jadi gundalah ya terus ada Revaldo, Ganindra Bimo, Lukman Sardi, Wulan Guritno, Donny Alamsyah ya masih banyak lagi Serigala terakhir season 2 itu adalah sequel dari Serigala terakhir The Movie yang tayang tahun 2009 sama kayak versi filmnya yang versi seris ini juga masih mengangkat tema soal mafia, gangster fokus utamanya masih tentang Alex diperanin sama abimannya Arya Satya Alex ini adalah mantan anggota gangster naga hitam yang dia ini terpaksa balik lagi ke dunia gelap demi nyelamatin keluarganya kata kameramen gue karena ini temanya gangster gue ngebawainnya harus dengan ekspresi bengis kayak anggota-anggota gangster kita coba ya, coba bray Serigala terakhir season 2 menceritakan tentang tokoh Alex yang merupakan tak pantas anjir, kayak nahan berak untuk ngikutin yang season kedua ini memang lo mesti ngikutin season pertama sih buat supaya tau background ceritanya ya tapi walaupun lo gak nonton yang pertama masih bisa kok ngikutin yang season kedua ini ceritanya masih berfokus ke kehidupan Alex setelah keluar dari geng naga hitam Alex ini pengen hidup damai bareng istri sama anaknya tapi dia malah terlibat dalam perang antara kelompok kriminal alur cerita di season 2 ini lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak kelompok ada naga hitam, ada laba-laba merah, ada ormas bala badik, ada polisi juga sedangkan kalau yang di season pertama itu lebih fokus ceritanya ke permasalahan internalnya naga hitam doang seperti yang gue bilang tadi, cerita di season 2 ini lebih kompleks karena lebih banyak kelompok tapi gak jadi ngejelimet alur ceritanya tetap berjalan dengan smooth konfliknya juga berkembang dan yang paling bagus adalah kita itu dibikin tegang di setiap episode ya pokoknya level ketegangan itu keseruan itu terus meningkat di setiap episode karena series ini tema utamanya gangster pasti dong ya dipenuhi sama kata-kata kotor, adegan brutal jadi ini kalau telinga lo agak suci gak bisa denger yang kasar-kasar ya mungkin series ini agak terasa kurang bersahabat ya lagi pula di dunia nyata gangster itu kan biasa ya ngomong anjing, bangsat dunia mereka keras bray gak akan ada tuh gangster lagi berantem terus ngomong ke musuhnya maaf mas ginjalnya boleh saya colok gak? dari episode pertama sampai ujung terakhir penonton disuguhin sama adegan-adegan brutal entah itu tangan kosong, tembak-tembakan, bacok-bacokan sih juga ada ya ini tuh jadi kayak pemandangan wajib di setiap episode tapi adegan brutal disini gak termasuk gore sih ya gak ada adegan yang ngeliatin golok nancep di kepala, gak ada brutal sih tapi diambil dari angle yang bagus jadi tuh keliatannya terkesan ekstrim tanpa bikin penonton muang untuk nambah kesan menegangkan beberapa scene dipakein color grading merah jadi feel emosinya tuh tambah greget gitu teknik color grading kayak gini juga diterapin di versi filmnya sih adegan actionnya gak ada yang wah sih gak so wide rate yang sampe lompat-lompat ke atas pundak kayak Yayan Ruhian atau tendangan satu kayak Kapten Tsubasa, gak, gak ada kayak gitu tapi walaupun gak istimewa tapi masih enak buat dilihat lanjut lagi ngomongin soal acting semua aktor dan aktris yang terlibat di Serigala terakhir season 2 ini namanya udah besar semua ya actingnya juga udah gak perlu diraguin lagi dan Serigala terakhir season 2 ini ngebuktiin kalo Abimana Arya Satya itu gak pernah setengah-setengah dimanapun dia main even itu cuman series ya Abimana ngerubah bentuk fisiknya buat meranin Alex badannya tuh jadi gede kayak beruang terus kumisan bener-bener beda sama yang kita liat di Gundala yang menarik ini ketika ngeliat kepribadiannya Alex yang kayak ada dua kepribadian gitu loh badan gede muka sangar tapi kalo udah ngadepin anaknya tiba-tiba berubah jadi manis kayak apa ya auto berubah jadi beruang cute gitu loh kalo lu tau Masya and the Bear nah kayak gitu gitu tapi kalo udah berantem buh bray brutal ini singa Afrika aja kalo lu ketemu sama dia puter balik pasti actingnya Ganindra Bimo sebagai Reno juga wuh gua acungin jempol brengseknya dapet terus bangsatnya dapet ditambah lagi Ganindra Bimo ini kan bertato ya jadi kayak apa kayak nambah kesan badass gitu lah ngomong itu tato asli loh ya dia ya bukan tato tempelan dari permeniosan dan tapi cuma satu kelemahan dia nih gaya ngomong gaya ngomong dia tuh kayak orang kena paru-paru basah gua yakin banget naga hitam adalah organisasi besar sekarang jangan pada ciut dong lanjing dan gua disini bertanya bisa apa enggak Reno ini kalo di Avengers kayak Thanos enggak badan dia enggak biru-biru tuh enggak maksud gue dia ini powernya gede banget susah di kalahin bahkan dua geng kriminal ini mesti bersatu buat ngalahin dia satu hal lagi di serigala terakhir season 2 ini masih mempertahankan penggunaan mobil-mobil jadul kalo di versi filmnya itu kalo lu perhatiin ada Corolla tahun 79 di versi serisnya juga ada beberapa mobil-mobil jadul sampai sekarang gua belum menemukan korelasi antara mafia dan mobil jadul coba lu perhatiin deh kalo di film mafia ya itu pasti mereka pake mobil klasik kenapa ya apakah ada SOP-nya gitu di dunia mereka apakah ada bos mafia yang bilang kalo lu mafia lu mesti pake mobil klasik kalo lu pake oplet itu namanya lu sidul alur cerita bagus penokohan kuat tapi sayangnya serigala terakhir season 2 ini pake visual efek yang kurang bagus untuk adegan di dalam mobil rasanya tuh kayak kayak nonton sinetron gitu loh sinetron kan gitu ya mobilnya stay nih terus di luar dikasih visual efek kayak pohon jalan gitu pohon bergerak supaya kesannya lagi jalan gitu nah serigala terakhir juga kayak gini ya gua heran aja sih kenapa mereka gak take di dalam mobil beneran yang lagi jalan gua juga menyoroti sosok Delon Delon ini tuh pemimpinan naga hitam ya gua gak menyoroti actingnya sih tapi gua menyoroti kebiasaan dia ngerokok ini di satu episode pasti ada minimal 5 atau 6 scene dimana dia ngebul itu paru-parunya gak jebol ya sebenernya gak salah sih gak salah cuman karena keseringan jadi bikin penonton mikir gitu loh ngisep rokok mulu ngisep yang lain kek vave atau ngisep kenal pot RX King gitu segitu aja deh review seri serigala terakhir season 2 kalo lo mau nonton cek linknya di kolom deskripsi ya menurut gua sih worth it ditonton walaupun ada kekurangan disana sini ya untuk hiburan ya sangat menghibur sih menurut gua sampai ketemu di konten CooC TV berikutnya chau